Intro Dalam pokok permohonan, satu, menolak permohonan-permohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan sah, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya, pasangan calon nomor urut dua, Dahlan Aswin sebagai pemohon, telah mengajukan bugatan ke Mahkamah Konstitusi, atas perselisihan hasil perolehan suara di tiga TPS, pasca pemungutan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal, beberapa bulan yang lalu. Dari kanal Youtube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, membacakan putusan pokok permohonan yaitu. 1. Menolak permohonan-pemohon, untuk keseluruhan. 2. Mensahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, pasca pemungutan suara ulang, tertanggal 26 April yang lalu. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih, setelah keputusan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dr. Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah membacakan amar putusan perkara, dengan nomor 139-PHP.Bup, Garis Penghubung, Angka Romawi 19, Garis Miring, 2021, tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, pada hari ini. 4. Pihak KPU Kabupaten Mandailing Natal, akan menunggu arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terkait tindak lanjut dari putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan melaksanakan kembali tahapan penetapan paslon terpilih, ucap Ketua KPU Mandailing Natal. Fadilah Syarif menyebutkan, bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Mandailing Natal telah selesai hari ini, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan tahapan akan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukairi Atika, sebagai pemenang pada Pilkada Madinat tahun 2020. Terima kasih telah menonton!